Buntut dari insiden pemukulan terhadap pengacara terhadap hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat, polisi tetapkan sang pengacara sebagai tersangka. Kuasa hukum Tommy Winata tersebut disangkakan dengan pasal penganiayaan dan tindakan melawan pejabat. Ruang sidang subuk Tidua di lantai tiga pengadilan negeri Jakarta Pusat, kami sore, berubah menjadi gaduh. Saat Les Rizal Saniago, kuasa hukum Tommy Winata tiba-tiba menyerang hakim ketua saat membacakan putusan. Tersangka menangani gugatan wan prestasi terhadap PT Geria Wijaya Prestige terhadap kliennya. Sebesar 31 juta dolar Amerika Serikat. Dalam pembacaan putusan, tersangka merasa gugatannya akan ditolak. Termotivasi itulah penyerangan terhadap hakim ketua Sunarso dan hakim anggota Duta Baskara terjadi. Sinang sempat diskors, namun pembacaan putusan kembali dilanjutkan usai kondisi persidangan stabil. Putusan akhir, gugatan tersangka ditolak. Karena ada keterang saksi, ada barang bukti, ada visem, semuanya sudah kita kelihatan. Pasal yang dikenakan apa Pak? Ada 351 ya, dan pasal 212. Pak, kalau untuk dari hasil pemeriksaan sendiri, ini tersangka mengapu perbuatannya, rasanya kenapa sih Pak sampai? Dijak sampai kenapa, belum se, rasanya diperhatikan sebagai tersangka. Atas insiden ini tersangka ditahan sementara selama 20 hari ke depan, sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.